Si racun dari barat jelit 14. Sementara ulat salju beracun itu tidak bergerak sama sekali, entah masih hidup atau sudah mati Ouyang Chuan mengambil tongkat tularnya, lalu berdiri di hadapan Itso Ktaisu, entah dia ingin mengadu nyawa dengan Hoosyo itu ataukah ingin kabur. Dia termangu-mangu memandang Itso Ktaisu. Itso Ktaisu berjalan mondar-mandir dengan mulut terus bergumam. Siologi Delapan bagian naga, setan adalah loset, malaikat adalah jalannya manusia, apa yang jadi setan wanita, justru loset Ouyang Chuan tidak paham akan apa yang digunakan Itso Ktaisu, namun wajah Hoosyo itu sebentar tampak sedih, sebentar tampak gembira. Menda Itso Ktaisu bergerak cepat sekali menyambar leher baju Ouyang Chuan. Cepat katakan, di mana dia? Di mana dia? Apakah dia sudah mati? Mengapa 20 tahun dia tidak keluar Ouyang Chuan menyahut sengit? Suhuku berada di dalam goa es, dia ingin membunuhmu. Dia ingin membunuhmu. Rambutnya sudah berubah putih semua, mukanya pucat pias, tiada warna darah. Dia amat memencimu, kalau dia bertemumu, dia pasti membunuhmu. Itso Ktaisu tertawa. Ada kesedihan dalam wajahnya. Kau bohong. Kau membohongiku. Badannya begitu lemah lembut, bagaimana mungkin tinggal di dalam goa es? Dia amat cantik, bagaimana mungkin mukanya berubah begitu? Rambutnya hitam mengkilap, bagaimana mungkin berubah putih semua? Kau bohongi aku. Kau bohongi aku Ouyang Chuan tertawa dingin. Wajah Itso Ktaisu jadi amat tak sedap dipandang. Aku hidup di dunia, tapi diriku dan hatiku telah mati. Hanya tersisa sedikit nafas saja. Itu pun karena kini aku masih punya sedikit keduniawian. Aku memikirkannya, tidak bisa melepaskan rasa rindu itu. Mengapa kau mendesaku? Mengapa kau ingin mencelakaiku? Kau bilang hidupnya tidak baik, kau pun hilang dia tidak cantik. Kenapa? Karena apa tanda tanya Ouyang Chuan menyahut perlahan-lahan? Untuk apa aku membohongimu? Aku juga mencintai guruku, sebab dia yang menyelamatkanku, sekaligus mengajariku ilmu silat. Aku menyukainya, tidak sudi memberitahukanmu bagaimana rupanya, kalau ada orang melihatnya, bukan sanak familiku, aku pasti membunuhnya wajah Itso Ktaisu pucat ias. Ditatapnya mati Ouyang Chuan. Benarkah kata-katamu Ouyang Chuan manggut-manggut? Itso Ktaisu menundukkan kepala, duduk diam di atas tempat tidur. Keduanya saling diam membisu. Ouyang Chuan ingin membunuh orang, namun tidak berhasil. Sedangkan pikiran Itso Ktaisu kacau balau, tidak tahu harus bagaimana. Mendadak badan Itso Ktaisu melambung ke atas, namun posisi duduknya tidak berubah sama sekali. Ternyata dia menggunakan ilmu Ityang Sienkeng, tenaga sakti satu jari. Hanya dengan menunjuk ke tempat tidur, badannya sudah melambung ke atas. Setelah itu, dengan dua jari dia menjepit ulat salju beracun yang amat dingin itu sambil mulutnya bergumam. Goa es amat dingin, apakah lebih dingin dari ulat salju ini? Hati manusia kejam dan beracun, apakah bisa dibandingkan dengan ulat salju beracun ini? Itso Ktaisu kelihatan seperti tidak tahu betapa ganasnya racun ulat tersebut. Dia menaruh ulat salju beracun itu di telapak tangannya, lalu berkata, Oh Yang Coan, walau ulat salju beracunmu ini amat beracun, namun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Kau lihat, mendadak telapak tangan Itso Ktaisu berubah dingin sekali, setelah itu berkata lagi. Kau mempunyai ulat salju beracun, aku memiliki ilmu Ityang Sienkeng, kau bisa berbuat apa terhadapku. Oh Yang Coan menatapnya, melihat telapak tangan Itso Ktaisu mulai bergemetaran, badannya pun tampak menggigil, namun Itso Ktaisu masih kuat bertahan. Menyaksikan itu, hati Oh Yang Coan jadi tersentak. Suhu, kepandainya begitu tinggi, kalaupun kita memperoleh kitab pusaka Kiu Incin Keng, juga belum tentu dapat mengalahkannya, kata Oh Yang Coan dengan suara perlahan. Dia tampak putus asa, menghela nafas panjang sambil menggeleng-geleng kepala. Jari tangan Itso Ktaisu masih menjepit ulat salju beracun. Dia memandang Oh Yang Coan seraya berkata, Aku mengerahkan ilmu Ityang Sienkeng, bukan untuk memamerkan kepandaianku, melainkan agar kau tahu aku rela terkena racun ulat salju ini. Setelah aku mati, kau beritahukan pada Siu Loji, biar dia tidak menyiksa diri lagi, itu bukan atas kemauanku Itso Ktaisu kembali duduk bersilah sambil merangkapkan kedua tangannya. Ulat salju beracun masih berada di telapak tangannya. Hwasio itu bergumam dengan suara rendah. Kau tinggal di goa es, aku memegang ulat salju beracun, tangan, kaki, dan hati dingin. Kau benci karena aku kejam, aku pikir kau keji. Aku kejam kau keji hati sendiri Oh Yang Coan tidak tahu apa sebabnya Itso Ktaisu merangkapkan sepasang telapak tangannya memegang ulat salju beracun itu. Perlu diketahui, ulat salju itu mengandung racun dingin yang mematikan yang membuatnya heran. Wajah Itso Ktaisu justru tampak tenang dan berseri, kelihatannya seperti menyadari sesuatu. Oh Yang Coan tertegun menatapnya. Sejak berguru padat pebin Loset, setiap hari dia selalu berpikir ingin membalaskan dendam gurunya. Kini melihat Itso Ktaisu hampir menemui ajalnya, terhibur sekali hatinya. Ingin rasanya segera memberitahukan gurunya, agar tidak hidup tersiksa lagi. Mendadak terdengar suara keras pintu kamar terbuka. Tampak Boki Yong Chen menerjang ke dalam. Gadis itu memandang Itso Ktaisu, kemudian memandang Oh Yang Coan. Dalam hati ia sudah tahu ada yang tak beres. Gadis itu ingin menyambar Itso Ktaisu, tapi Oh Yang Coan cepat menariknya ke belakang. Kalau kau menyentuhnya, kau pun pasti mati cegah Oh Yang Coan dengan suara dingin. Dia telah terkena racun ulat salju. Dia pasti mati mati Boki Yong Chen berapi-api. Kau membunuhnya? Kau membunuhnya hentak gadis itu dengan suara keras. Tanpa menghiraukan apapun, Boki Yong Chen langsung menerjang ke arah Itso Ktaisu. Oh Yang Coan ingin menjegahnya, namun terlambat karena gadis itu sudah menerjang ke arah Itso Ktaisu. Secepat kilat Boki Yong Chen menepukan tangannya hingga ulat salju beracun itu terlepas dari telapak tangan Itso Ktaisu. Kau sudah gila. Kau sudah gila. Kau menggunakan ulat salju untuk meracuninya, dia, dia pasti mati bentak gadis itu, gusar dan marah. Boki Yong Chen, dia mati atau tidak? Itu urusan perguruanku, tiada urusan denganmu dengusoh Yang Coan. Sementara ulat salju beracun yang jatuh di lantai mulai merayap. Karena gusar, Boki Yong Chen nyaris maju untuk menginjak-injak ulat salju beracun tersebut sambil berteriak dengan meti melotot. Apa kepandaianmu? Tidak sanggup melawan orang, malah menggunakan ulat salju beracun, apakah begini tindakan orang gagah Boki Yong Chen? Dia adalah musuh besar guruku. Kau tak perlu campur tangan urusanku dengannya. Lebih baik menyingkir saja Boki Yong Chen memandang Itso Ktaisu. Hatinya amat menghormatinya, karena tahu, di dunia ini jarang ada orang sebaik padri itu. Kalau dia bisa mendekati padri itu, tentunya akan memperoleh kemanfaatan yang tidak sedikit. Tapi, melihat tubuh Itso Ktaisu yang keracunan hampir berubah jadi manusia es, tanpa terasa Boki Yong Chen mengucurkan air mata, sambil terisak-isak. Oh Yang Coan, kau bukan manusia. Kau bukan orang baik. Boki Yong Chen menerjang keluar, entah pergi ke mana. Sepergenya gadis itu Oh Yang Coan berlutut di hadapan Itso Ktaisu. Suhu, kalau kau tahu Te'cu telah membunuh musuh besarmu, tentunya kau tidak akan hidup menderita di goa es itu lagi. Hatimu akan sedikit terhibur. Mudah-mudahan Suhu akan gembira mulai saat ini, tidak usah hidup tersiksa di goa es itu Oh Yang Coan mendongakan kepala memandang Itso Ktaisu. Itso Ktaisu, kematianmu amat menyedihkan. Aku pasti akan memberitahukan Suhu bagaimana perasaan Bu Oh Yang Coan memang tidak paham akan ucapan Itso Ktaisu tadi, tapi dia tahu pasti ada sesuatu di balik semua itu. Dia tidak dapat menerka. Hanya dia akan memberitahukan ucapan tadi kepada gurunya. Sementara Boki Yong Chen yang meninggalkan penginapan itu, hatinya tercekam sekali dan amat berduka. Gadis itu berpikir, mengapa semua orang begitu tak tahu aturan, justru harus saling membunuh. Seperti halnya Itso Ktaisu, dia adalah seorang padri saleh, namun Oh Yang Coan dan gurunya justru ingin membunuhnya. Apa sebabnya? Boki Yong Chen terus berjalan dengan perasaannya yang tercekam. Akhirnya sampailah dia di sebuah rimba. Karena bingung tak tahu harus berbuat apa, ia duduk di bawah sebuah pohon. Boki Yong Chen Boki Yong Chen Kau harus bagaimana? Harus bagaimana? Kembali ke Fihara Chinem, ataukah berkelana di dunia persilatan? Kau tidak punya sanak saudara, nasibmu sungguh malang Boki Yong Chen semakin resah. Batinnya menggumam karena bingung yang menggerayangi pikirannya. Nona Boki Yong, kau berbuat apa di sini? Hati Boki Yong Chen tersentak kaget. Dia langsung menoleh ke arah suara itu berasal. Namun tak dilihatnya siapapun. Siapa kau? Bagaimana kau tahu aku bernama Boki Yong Chen serunya karena bingung? Goa es ribuan tahun, bertemu satu kali. Hanya tahu urusan lalu, tidak tahu penitisan yang akan datang terdengar kembali. Suara itu bernada dingin. Boki Yong Chen berseru kaget mendengar itu. Kau adalah pebin lo set lo ciampuwe terdengar suara dengusan ringan. HMM. Boki Yong Chen, bukankah kau bersama muridku? Kau meninggalkannya? Aku tidak mau bersamanya. Aku tidak sudi bersamanya. Kalau begitu, dia bersama adiknya tanya suara wanita tua itu. Ouyang Hang dibawa pergi oleh murid-murid si racun tua yang di daerah utara wanita itu seperti terperanjat. Apa? Kau bilang apa tanya pebin lo so seakan tak percaya. Sejak terdiam, kemudian Boki Yong Chen memberitahukan bahwa Ouyang Hang akan celaka di tangan si raja racun tua itu. Katakan. Apakah anak coan baik-baik saja Boki Yong Chen menyahut dengan ketus, apa baiknya muridmu itu? Dia sedang membunuh orang. Dia sedang membunuh orang. Membunuh siapa tanya wanita tua itu, tertegun. Dia membunuh Hitzok Taisu itu usai menyahut, air mace Boki Yong Chen bercucuran. Mendadak tampak sosok bayangan berkelebat ke hadapan gadis itu, dan langsung menjambak rambutnya. Di mana dia? Cepat katakan. Di mana dia dasaku wanita tua itu, tak sabaran. Boki Yong Chen menyahut tersendat-sendat, karena susah bernafas lantaran wanita itu menjambak rambutnya. Dia, dia berada di penginapan, penginapan mana sambut pebin lo set. Penginapan yun ih. Kau sumau cari dia, pergi saja ke penginapan itu. Tanda seru tanpa berkata apa-apa lagi, wanita itu langsung menarik Boki Yong Chen dan melesat begitu cepat laksana terbang. Sementara itu, Ouyang Chuan terus menatap Hitzok Taisu yang sudah sekarat. Kelihatannya Hitzok Taisu sedang teringat sesuatu. Bibirnya bergerak seakan mau bicara, namun tidak dapat mengeluarkan suara. Hanya sepasang matanya yang tampak basah, memandang Ouyang Chuan. Setelah Taisu mati, aku pasti menguburmu. Namun aku harus memenggal kepalamu untuk dibawa ke daerah Sihek, diperlihatkan pada guruku Ujaro Ouyang Chuan. Walau tidak bisa bersuara, Hitzok Taisu masih mendengar apa yang dikatakan Ouyang Chuan, maka wajahnya tampak berseri. Mendadak, terdengar suara pintu kamar terbuka. Seorang wanita berambut panjang dan putih menerobos ke dalam dan langsung memeluk Hitzok Taisu. Secepat kilat di bawahnya tubuh itu melesat pergi. Ketika melihat ada seorang wanita menerobos ke dalam, Ouyang Chuan melompat ke arah wanita itu, namun tiba-tiba. Anak Chuan suara itu bernada sedih. Ouyang Chuan mendengar jelas suara tersebut. Bukankah itu suara guru? Gurunya memeluk Hitzok Taisu dan membawanya pergi, untuk apa? Tanpa sempat berpikir, Ouyang Chuan memburu keluar. Dilihatnya sesosok bayangan melesat ke arah rimba. Dia terus mengikuti di belakang, tapi tidak berhasil menyusulnya. Tak lama bayangan itu pun lenyap dari pandangannya. Ketika berhasil menemukan, di bawah sinar rembulan yang remang-remang, tampak gurunya duduk di pinggir sungai sambil memeluk Hitzok Taisu. Terdengar pula suara teriak-teriak dari wanita tua itu. Beng Lui! Beng Lui! Kau sadarlah! Sadarlah suara teriakan itu amat memilukan. Seketika Ouyang Chuan sadar dirinya telah melakukan suatu kesalahan, tapi tidak tahu di mana letak kesalahan itu. Ouyang Chuan berdiri dekat sungai, memandang gurunya dengan wajah muram sekali. Rambut gurunya yang memutih itu berkibar-kibar terhembus angin. Beng Lui! Beng Lui! Aku yang mencelakaimu, aku yang mencelakaimu di saat bersamaan, Ouyang Chuan mendengar suara langkah di belakangnya. Dia menoleh, dilihatnya sosok bayangan berjalan perlahan-lahan mendekatinya, yang ternyata Boki Yong Chen. Hati Hitzok Taisu masih belum sampai terserang hawa dingin itu. Namun wajahnya sudah berubah ke labu dan sepasang matanya sayu tak bersinar. Tampaknya dia masih dapat melihat wanita yang sedang memanggilnya. Bibi Hitzok Taisu bergerak, kelihatannya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak dapat mengeluarkan suara. Begitu melihat Bibi Hitzok Taisu bergerak, Tek Bin Losat segera bertanya, Bagaimana keadaanmu, Beng Lui? Apakah kau berniat mati? Kalau tidak, bagaimana mungkin anak Chuan dapat membunuhmu? Dia sama sekali bukan lawanmu. Aku terus berpikir, setelah itu barulah aku mengerti mengapa kau bergelar Hitzok. Kau adalah Hitzok, kau hanya Hitzok. Hitzok berarti punya satu niat, niatmu itu cuma memikirkan diriku. Ya, kan? Beritahukanlah padaku, kau sadar, cepatlah sadar. Kau yang Chuan dan Bu Kiong Chen terus memperhatikan Hitzok Taisu berubah jadi manusia S.P.Bin Losat membuka mulutnya, lalu memasukkan obat pemunah racun ke mulut Hitzok Taisu melalui mulutnya pula. Beng Lui, telanlah obat pemunah racun ini. Kalau kau telan, aku pasti bisa menyelamatkan Bu akan. Tetapi, Hitzok Taisu tidak bisa menelan obat pemunah racun tersebut, bahkan mulut Pak Bin Losat berdarah. Wanita berambut panjang putih itu menangis, air matanya berderai-derai. Setelah menangis sejenak, mendadak Pak Bin Losat membentak-bentak dan mencaci maki. Sialan! Kau betul-betul sialan! Kau memiliki ilmu it yang Cisinkeng, bagaimana mungkin kau akan terkena racun ular salju? Kau tidak sudi menggunakan ilmu yet yang Cisinkeng itu? Aku benci kau. Aku benci kau Pak Bin Losat terus memeluk Hitzok Taisu sambil menangis dengan air mati bercucuran, terkenang masa lalu. Ketika itu Hitzok Taisu merupakan seorang pemuda ganteng. Mereka berdua selalu berdampingan kemanapun. Suatu masa yang indah dan menyenangkan. Namun kini yang berada di depan matanya, bukan pemuda ganteng itu lagi. Pemuda ganteng tersebut telah hilang. Pak Bin Losat tinggal di dalam goa es, 20 tahun tidak bertemu. Begitu bertemu, pemuda ganteng itu telah berubah jadi seorang huasio, bahkan harus mati dalam pelukannya. Semakin terkenang masa lalu, hati Pak Bin Losat semakin tersayat-sayat. Ouyang Chouan terus memandang gurunya yang memeluk Hitzok Taisu sambil menangis sedih. Kini dia telah paham akan maksud tujuan gurunya, dan tahu pula mengapa gurunya tidak mau pergi mencari musuh besarnya, melainkan menyuruhnya pergi mencari kitab pusaka QLM Chin Keng. Gurunya hanya ingin mempelajari ilmu yang tercantum di dalam kitab pusaka tersebut, setelah itu barulah pergi mencari Hitzok Taisu ini, mengalahkannya lalu berkumpul kembali, atau membuat Hitzok Taisu merasa menyesal. Mereka berdua ternyata sepasang kekasih. Itu membuat hati Ouyang Chouan jadi tidak tenang dan menyesal sekali. Kini Ouyang Chouan jadi sadar akan satu hal, gurunya tidak menghendaki kematian Hitzok Taisu. Tapi mengapa tidak memberitahukannya jangan membunuh huasio itu? Ouyang Chouan akhirnya menemukan jawabannya. Ternyata Pak Bin Loset tahu kepandayan Ouyang Chouan masih jauh di bawah kepandayan Hitzok Taisu. Tentunya Ouyang Chouan tidak dapat membunuh Hitzok Taisu, sedangkan Hitzok Taisu tidak akan membunuhnya, mereka berdua pasti tidak akan bertarung mati-matian. Akan tetapi, siapanya Ouyang Chouan turun tangan dengan menggunakan olat salju beracun. Dan tidak mengirau Hitzok Taisu membiarkan dirinya terkena racun tersebut, hingga harus menemui ajalnya. Hingga hari terang, Pak Bin Loset masih memeluk mayat Hitzok Taisu. Ouyang Chouan tidak berani bersuara. Bok Yong Chen memandangnya, Ouyang Chouan manggut-manggut. Gadis itu segera mendekati Pak Bin Loset. Lo Chiam Pual, lepaskan dia, dia sudah mati namun Pak Bin Loset tidak menghiraukan sama sekali, tetap memeluk rat-rat mayat Hitzok Taisu. Melihat Pak Bin Loset tidak bersuara, gadis itu tidak berani bergerak lagi, hanya berkata dalam hati. Kelihatannya di antara orang dengan orang punya kebencian dan dendam yang tak dapat dijelaskan. Seperti halnya Pak Bin Loset dengan Hitzok Taisu, mereka berdua merupakan sepasang orang aneh, tidak tahu ada kebencian, dendam, atau cinta. Namun kini mendengar tangisan Pak Bin Loset yang memilukan, orang yang berhati bejat pun akan terharu mendengarnya. Sementara Pak Bin Loset membawa mayat Hitzok Taisu ke dalam sungai, mungkin untuk dibersihkan. Tak lama setelah berada di dalam air, terlihat pula belasan ekor ikan mati mengembang di permukaan air, ternyata ikan-ikan itu pun ikut mati terkena racun getubuh Hitzok Taisu. Bok Yong Chen mengeraskan hati untuk ikut turun ke sungai mendekati Pak Bin Loset, sedangkan Pak Bin Loset tetap berada di dalam sungai sambil memeluk mayat Hitzok Taisu. Bok Yong Chen memandang Pak Bin Loset seakan memohon diizinkan membantu. Lo Chiampu tidak takut dingin, tapi Hitzok Taisu justru takut dingin, Pak Bin Loset menyaut. Kau bilang apa? Kau bilang dia takut dingin Bok Yong Chen mengangguk, lalu memandang Pak Bin Loset dengan iba. Sementara Pak Bin Loset terus memeluk Hitzok Taisu erat-erat. Beng Lui, kau takut dingin? Kau memiliki ilmu Hitzok Taisu, kau tidak akan takut dingin. Ya, kan? Aku lihat kau tidak mau berada di dalam air yang amat dingin ini, kau hanya ingin duduk menghadap lampu Seng Buda saja. Usai berkata begitu, Pak Bin Loset membawa mayat Hitzok Taisu ke darat. Ditaruhnya mayat itu di pinggir sungai, lalu berlutut di sisi mayat seraya berkata perlahan-lahan. Beng Lui, kau sudah mati. Betulkah kau sudah mati air mata Pak Bin Loset bercucuran? Oh, yang coan yang termangu-mangu akhirnya memberanikan diri mendekati Pak Bin Loset, kemudian berlutut di hadapannya. Suhu, teucu memang harus mati Pak Bin Loset menyahut dengan sedih. Anak coan, mengapa kau harus mati? Ini adalah urusanku dengannya, tiada hubungannya denganmu. Oh, yang coan dam karena tahu dirinya tidak boleh banyak bicara lagi. Pak Bin Loset menggunakan ujung lengan bajunya membersihkan muka Hitzok Taisu. Beng Lui, 20 tahun kau tidak melihatku, kita sudah tua. Kau pernah bilang, hidup manusia bagaikan mimpi. Pak Bin Loset mulai membersihkan badan Hitzok Taisu. Beng Lui, apakah kau amat kesepian? Kau tidak mau berpisah denganku? Tapi mengapa ketika itu kau kabur dariku? Mengapa kau tidak memberitahukanku sama sekali? Asal kau memberitahukan padaku, apa sebabnya kau tidak mau bersamaku, aku pasti tidak akan menyulitkanmu. Tapi mengapa kau tidak memberitahukan padaku? Pak Bin Loset menengadahkan kepala, lalu menangis terseduh-seduh dengan air mati berderai-derai. Entah bagaimana perasaan Ohi yang coan saat ini. Sejak jadi murid Pak Bin Loset, dia selalu dipeluk oleh gurunya. Namun ketika memeluknya, gurunya sering menyebut nama Beng Lui. Siapa Beng Lui itu? Ohi yang coan sama sekali tidak tahu. Yang dia tahu gurunya amat membenci dan dendam terhadap orang tersebut. Akan tetapi, kini Ohi yang coan baru sadar akan semua itu, dia membenturkan kepalanya pada tanah. Suhu, anak coan telah bersalah terhadapmu, ucapnya dengan terisak-isak. Usai berkata begitu, mendadak Ohi yang coan mengangkat tongkat tularnya memukul kepalanya sendiri. Kalau mengena, miscaya kepalanya hancur berantakan. Namun Pak Bin Loset tidak bergerak, hanya memandang Ohi yang coan yang memukul kepalanya sendiri. Wajahnya tampak berseri, seakan gembira sekali. Bukan main terkejutnya Bo Kiong Chen. Ia dengan cepat melesat ke arah Ohi yang coan dan langsung merebut tongkat tular itu, lalu menatap Per Bin Loset dengan sengit sekali. Lo Ciam Pua, Ohi yang to aku mau bunuh diri, mengapa Lo Ciam Pua tidak berusaha mencegahnya? Kau adalah anak kecil, mengerti apa? Memang baik dia mati, begitu pula It Sok Taisu. Ku beritahukan padamu, kalau Ohi yang to aku mau mati, aku pun tidak akan hidup seorang diri Bo Kiong Chen makin tertegun. Kau begitu berduka atas kematian It Sok Taisu, bagaimana mungkin akan mati bersama muridmu pula? Muridmu membalaskan dendamu itu, kalaupun salah, itu atas kemauanmu. Kau yang membenci dan mendendam It Sok Taisu, sehingga menimbulkan kejadian ini. Bo Kiong Chen memandang Per Bin Loset, kemudian mencetuskan semua itu, hingga wajah Per Bin Loset semakin tak sedap diandang. Oh yang coan yang menyaksikan itu segera membentak. Nona Bo Kiong, jangan berbicara lagi akan tetapi, Bo Kiong Chen sama sekali tidak mendengar, terus menyerocos. Setelah itu, sepertinya menunggu Per Bin Loset turun tangan membunuhnya. Namun Per Bin Loset diam saja, tidak turun tangan membunuh Bo Kiong Chen, melainkan menyahut dengan dingin. Apa yang kau katakan memang tidak salah, semau ini adalah gara-garaku, tidak dapat menyalahkan orang lain Per Bin Loset menatapnya. Tatapan itu mengandung arti yang dalam. Karena Bo Kiong Chen berani berkata belak-belakan, Pe Bin Loset terkesan baik terhadapnya. Mayat It Sok Taisu dibaringkan. Mereka bertiga duduk berhadapan, tiada seorang pun bersuara, hanya suara air sungai yang terdengar. Oh yang coan tidak tahu harus bagaimana baiknya. Hatinya menyesali perbuatannya. Aku telah bersalah. Aku tidak tahu, guru begitu membencinya, tapi juga merindukannya setiap hari. Mengapa aku sedemikian bodoh? Mengapa It Sok Taisu begitu relemati? Hanya karena dalam hatinya bertenduh seorang wanita, tidak lain adalah gurunya. Bo Kiong Chen yang menyaksikan kematian It Sok Taisu, hatinya jadi hambar. Ia mulai berpikir lagi. Kelihatannya jadi lelaki baik memang sulit, orang baik malah cepat mati. It Sok Taisu yang begitu lemah lembut, juga berkepandayan tinggi, boleh dikatakan tidak pernah berbuat jahat, namun dia justru mati secara mengenaskan. Kelihatannya orang baik tidak panjang umur, sungguh sial orang baik di dunia. Bagaimana dengan Oh yang coan, dia orang baik atau orang jahat? Dia begitu setia terhadap gurunya, juga amat menyayangi adiknya. Tapi ketika membunuh orang, dia tampak kejam sekali. Sepertinya caranya membunuh It Sok Taisu tidak memberi ampun sama sekali. Mendadak Pak Bin Loset bersuara, dia bertanya pada Oh yang coan. Anak coan, sebelum mati, dia hilang apa Oh yang coan tersentak, lalu berpikir sejenak. Dia bergumam sendiri, sepertinya bergumam tentang kehidupan sahutnya kemudian. Katakan biar aku mendengarnya Pak Bin Loset menambahkan. Yang kau ingat saja. Aku memberitahukannya bahwa guru tinggal di Gowa Es selama 20 tahun. Dia kurang percaya, aku menyatakan benar Pak Bin Loset manggut-manggut. Mendadak Boki Yong Chen menyelak, aku masih ingat akan gumamannya, biar aku yang memberitahukan pada lociampu Pak Bin Loset menganggut. Baik, beritahukanlah It Sok Taisu bergumam, kau tinggal di Gowa Es, aku memegang ulat salju beracun. Tangan, kaki dan hati dingin. Kau benci karena aku kejam, aku pikir kau keji. Aku kejam kau keji hati sendiri Pak Bin Loset mendengar dengan penuh perhatian. Setelah itu dia pun bergumam. Kau tinggal di Gowa Es, aku memegang ulat salju beracun. Tangan, kaki dan hati dingin. Beng Lui, kau boleh tinggal di Gowa Es itu, tapi tidak boleh memegang ulat salju beracun. Tinggal di Gowa Es bisa hidup, lukaku sudah hampir sembuh. Namun memegang ulat salju beracun, pasti akan keracunan. Apakah kau sudah pikun air mata Pak Bin Loset berlinang-linang? Kau benci karena aku kejam, aku pikir kau keji. Aku kejam kau keji hati sendiri. Bagus ucapanmu itu, aku yang pikir kau kejam. Aku yang pikir kau kejam. Memikirkan dan merindukanmu, hingga rambutku berubah putih semua. Ouyang Chuan dan Boki Yong Chen terus memandang Pak Bin Loset. Ternyata Pak Bin Loset amat merindukan Itseok Taisu, sehingga dirinya berubah tidak karuan begitu. Ouyang Chuan dan Boki Yong Chen saling memandang. Mereka berdua menggeleng-gelengkan kepala dan diam-diam menarik nafas panjang. Pak Bin Loset, Ouyang Chuan dan Boki Yong Chen terus memandang Itseok Taisu yang berbaring di lubang kubur. Wajah Itseok Taisu tampak tenang dan berseri, seakan sudah terlepas dari berbagai macam penderitaan. Anak Chuan, kuburlah dia perintah Pak Bin Loset kepada muridnya. Ouyang Chuan mengangguk, lalu bersama Boki Yong Chen memapah Pak Bin Loset ke samping. Kemudian barulah mereka berdua menimbon lubang kubur itu. Sesudah beres, Ouyang Chuan ingin menulis nama Itseok di makam tersebut, tapi Pak Bin Loset tampak mencegahnya. Ketika masih hidup dia tidak mau meninggalkan nama, setelah mati pun begitu. Karena itu, lebih baik jangan menulis namanya pada kuburannya ini Ouyang Chuan mengangguk, lalu bersujud di hadapan makam Itseok Taisu. Ketika bangkit berdiri, dia menoleh ke arah Pak Bin Loset. Suhu, kita mau kemana Pak Bin Loset berpikir sejenak. Anak Chuan, aku dan kau berada di Tionggoan, tapi tiada yang harus dikerjakan. Kini kau kehilangan adikmu, kita harus pergi mencarinya mendengar itu. Ouyang Chuan merasa gembira. Kalau Suhu bersedia turun tangan, tentunya aku tidak takut pada mereka. Kepandaian mereka amat tinggi, aku bukan tandingan mereka, aku tahu guru mereka amat terkenal dan jahat. Dia menyebut dirinya sebagai penjahat besar, maka selalu melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan rimba perselatan. Aku lihat adikmu sampai di sana, pasti celaka. Mendengar itu, hati Boki Yong Chen juga tergerak. Aku kabur dari Fihara Chinem, tentunya tidak baik untuk kembali ke sana. Kalau bertemu guru dan para biarawati Fihara Chinem, aku harus bilang apa. Lebih baik aku ikut mereka ke daerah utara, apabila bisa membantu mereka mencari Ouyang Hong. Ini lebih baik, Loh Chiam Pual. Bolehkah aku ikut kalian pergi mencari saudara Ouyang Hong itu? Kalau kau rela, tentu saja boleh. Sahut Pak Bin Loset bernada hambar. Wajah Boki Yong Chen berseri. Terima kasih, Loh Chiam Pual. Mereka bertiga menuju ke daerah utara untuk mencari Ouyang Hong. Dalam perjalanan ini, mereka jarang berbicara. Perjalanan yang membutuhkan waktu, membuat mereka merasa lelah. Sampai di daerah utara, mereka bertanya pada penduduk. Ternyata perkampungan Liu Yun Chun berada di depan. Betapa girangnya mereka bertiga, biar bagaimanapun, asal sampai di perkampungan tersebut, pasti akan tahu keadaan Ouyang Hong. Akan tetapi, ketika sampai di perkampungan Liu Yun Chun, mereka bertiga melongong. Ternyata tiada seorang pun berada di perkampungan itu. Yang tampak hanya puing-puing saja, dan amat sunyi sepi. Tak lama kemudian mereka bertiga meninggalkan perkampungan itu, kemudian bertanya pada salah seorang penduduk. Orang itu memberitahukan, bahwa tahun kemarin mendadak terjadi kebakaran di perkampungan itu. Banyak orang yang mati dan ada pula yang berhasil menyelamatkan diri. Yang berhasil menyelamatkan diri menceritakan, bahwa majikan mereka sudah tiada. Ketika terjadi kebakaran, tiada seorang pun yang sudi memadamkan api, sebab majikan perkampungan itu amat jahat. Akhirnya perkampungan itu ludes dilalap api. Setelah itu, banyak setan berkeliaran di tempat itu. Tiap tengah malam terdengar suara tangisan, yang diselingi suara nyanyian. Tapi sesudah itu, tak pernah terdengar lagi suara-suara tersebut. Paman tua, apakah tahun kemarin pernah muncul seorang sastrawan di tempat ini? Tanya Ouyang Coan. Orang tua itu menggeleng kepala. Entahlah. Yang mahir ilmu silat pun telah mati, apalagi seorang sastrawan. Ya, kan bukan main terkejutnya Ouyang Coan. Maksud paman tua sastrawan itu sudah mati orang tua itu menangguk. Ya, dia pasti sudah mati terbakar, hati Ouyang Coan jadi sedih sekali, dan air matanya langsung meleleh. Adiku, adiku, kau sudah mati. Kau sudah mati gumamnya. Ouyang To'ako. Belum tentu saudara Ouyang Hang sudah mati, janganlah kau bersedih hati kata Boki Yong Chen menghibur. Adiku tidak begitu mengerti ilmu silat, dia pasti sudah mati. Bagaimana mungkin dia dapat menyelamatkan diri dari kobaran api sahut Ouyang Coan terisak-isak? Pek bin Loset tertawa dingin seraya berkata, Anak Coan, untuk apa kau menangisinya? Kau dan aku adalah orang yang bernasib malang. Daripada dia hidup menderita, bukankah lebih baik diamati? Mulai sekarang kau hidup bersamaku di dalam goa es, mati di sana pun akan tenang, suhu, Aku bersusah payah membesarkannya, agar dia bisa menyambung keturunan Ouyang. Siapa tahu dia justru mati di tangan si racun tua itu, kata Ouyang Coan dengan wajah murung. Anak Coan, adikmu belum ketahuan jejaknya. Menurutku, begitu adikmu jatuh ke tangan si racun tua, lalu dibunuhnya. Anak Coan, lebih baik kau ikut aku kembali ke si hek, lalu hidup di sana saja Ouyang Coan diam. Pek bin Loset memandangnya dan tahu bahwa sejak Ouyang Coan belajar ilmu silat padanya di goa es, Sebab ilmu silatnya berasal dari aliran sesat dan beracun, Maka membuatnya tidak normal lagi, artinya tidak jantan lagi seperti seorang lelaki, alias banci. Karena itu, dia sering bermesra-mesraan dengan Pek bin Loset, saling memeluk dan lain sebagainya, Maka membuat mereka berdua tidak mau berpisah lagi, hidup maupun mati harus tetap bersama. Sesungguhnya Ouyang Coan mempunyai suatu rencana, yaitu mencarikan seorang wanita untuk Ouyang Hong, Agar keluarga Ouyang mempunyai turunan, barulah hatinya akan merasa lega. Tapi kini adiknya sudah tiada. Dia harus bagaimana? Ouyang Coan berkata pada Pek bin Loset. Suhu, aku bersedia ikut kau tinggal di goa es itu, selanjutnya tidak akan keluar, Dan juga tidak akan berhubungan dengan kau merimba persilatan. Tapi begitu adikku mati, keluarga Ouyang pun putus turunan. Bagaimana setelah aku mati bertemu orang tuaku di alam baka? Seusai berkata demikian, Ouyang Coan menangis sedih dengan air mata bercucuran. Pek bin Loset terus memandangnya, kemudian memandang Boki Yong Chen yang diam dari tadi. Mendadak timbul pikiran yang aneh. Siapa bilang keluarga Ouyang tidak punya turunan? Aku justru menghendaki keluarga Ouyang punya turunan. Dan hampir 19 tahun aku tinggal di daerah Si Hek. Cukup banyak harta yang kukumpulkan. Aku harus membantunya jadi orang terkaya di daerah Si Hek. Pek bin Loset memang orang aneh. Apalah yang dipikirkannya pasti dilaksanakannya pula. Nona Boki Yong, aku akan memberitahukan satu hal padamu, katanya kepada Boki Yong Chen. Boki Yong Chen tersentak, karena gadis itu sedang mengenang perpisahannya dengan Ouyang Hong. Lociampue ingin memberitahukan tentang hal apa tanyanya. Pek bin Loset tidak menyahut, melainkan berkata kepada Ouyang Coan. Anak Coan, kau menyingkirlah sebentar. Aku ingin bicara dengan Nona Boki Yong, Ouyang Coan mengangguk, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah melihat Ouyang Coan berjalan agak jauh, barulah Pek bin Loset berkata pada Boki Yong Chen. Nona Boki Yong, aku dengar dari anak Coan, kau kabur dari Fihara Chineng. Benarkah itu Boki Yong Chen mengangguk, kemudian menundukkan kepala. Ternyata gadis itu merasa malu akan hal itu. Pek bin Loset berkata lagi. Keluarga Ouyang hanya dua bersaudara. Di antara mereka memang Ouyang Hong lah yang lebih kuat. Tapi sungguh sayang sekali, begitu memasuki daerah Tionggoan, dia jatuh di tangan si racun tua dan dibunuh pula. Kini hanya tinggal Ouyang Coan seorang, bagaimana dia hidup Boki Yong Chen tercengang mendengar itu, bahkan juga tidak mengerti. Lo Chiampua menghendaki aku berbuat apa tanyanya? Pek bin Loset memandang Boki Yong Chen dengan sedikit berbinar-binar. Baik, akan ku beritahukan. Bersediakah kau menjadi istri Ouyang Coan katanya kemudian? Boki Yong Chen tersentak. Gadis itu sama sekali tidak menyangka Pek bin Loset akan mengatakan hal tersebut. Walau dia melakukan perjalanan bersama Ouyang Coan, tapi selama itu tidak pernah memikirkan hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Pek bin Loset itu membuatnya tertegun. Pek bin Loset tersenyum, lalu berkata dengan lembut. Aku yang membesarkan anak Coan. Tentunya aku tahu jelas bagaimana sifatnya. Dia agak pendiam, namun berhati hangat. Kalau kau setuju, aku akan menyuruhnya memperistrimu, Boki Yong Chen menundukkan kepala. Locian Pua, aku adalah orang Fihara Chineng. Walau aku bukan biarawati, namun setelah diculik oleh Pek Tosan San Kun, hatiku telah remuk. Untung Coan Ouyang menyelamatkanku. Selama ini aku telah banyak melihat dan mengerti hidup matinya manusia hanya dalam waktu singkat saja. Karena itu, hatiku jadi hambar, ingin kembali ke Fihara Chineng jadi biarawati, Pek bin Loset tersentak. Dia tidak menduga bahwa gadis semuda itu sudah punya niat seperti itu. Padahal dia merupakan gadis yang cantik jelita. Sayang sekali kalau jadi biarawati. Berselang sesaat, Pek bin Loset berkata, Nona Boki Yong, aku mengatakan ini padamu bukan cuma demi anak Coan, melainkan juga demi dirimu, Boki Yong Chen menatap Pek bin Loset dengan tidak mengerti. Maka Pek bin Loset segera menjelaskan. Tahukah kau? Sebetulnya kau telah terkena racun ulat salju. Anak Coan memberitahukan bahwa kau menetpuk telapak tangan Itsek Taisu demi menyelamatkannya, namun kau tidak tahu akan keganasan racun ulat salju. Ketika kau menyentuh kau terkena racun ulat salju itu. Hanya saja reaksi racun itu agak lembut. Tapi pada waktu itu kau terus berlari, sehingga racun ulat salju menjelar ke seluruh tubuhmu. Kalau kau ingin terus hidup, hanya ada dua jalan. Kesatu kau harus belajar ilmu yet yang ci keluarga Toan ditayili. Tapi itu membutuhkan waktu. Kedua kau harus menikah dengan anak Coan, sebab dengan adanya hubungan suami-istri, racun itu akan punah secara perlahan-lahan. Aku adalah seorang wanita, tentunya tidak bisa bermesra-mesraan denganmu. Anak Coan adalah lelaki. Apabila dia memperistrimu, barulah mengajarimu. Aku sudah beritahukan ini padanya, dia berhati baik dan bersedia membantumu. Agar tidak mempermalukanmu, kuusutkan kalian menikah saja. Mengenai ilmu it yang ci, semua kaum merimba persilatan tahu bahwa ilmu tersebut tidak boleh diturunkan kepada orang luar. Lagi pula hanya kaum lelaki yang dapat belajar ilmu tersebut, bukan main terkejutnya Bo Kiong Chen mendengar itu. Dia berkata dalam hati, Apakah aku akan mati begitu saja? Kalau masih ingin hidup, tentunya harus menikah dengan Ouyang Coan. Haruskah itu? Gadis itu terus berpikir. Pek Bin Loset memperhatikannya, kemudian berkata, Nona Bo Kiong, 15 hari kemudian, racun itu pasti bereaksi. Kalau tidak mulai dipunahkan dari sekarang, sampai saatnya nanti kau tidak akan dapat tertolong lagi. Sebelum mati, kau pasti tersiksa dan amat menderita sekali, betapa terkejutnya Bo Kiong Chen terhadap apa yang dikatakan Pek Bin Loset. Tapi dia masih setengah percaya dan setengah tidak. Karena itu, dia berpikir, Benarkah apa yang dikatakan Pek Bin Loset? Ataukah, dia cuma demi muridnya saja? Dia menghendaki agar aku menikah dengan muridnya, maka lalu mengarang yang bukan-bukan. Sementara Pek Bin Loset terus memperhatikannya. Dia tahu bahwa Gadi Siu kurang mempercayai perkataannya, maka lalu berkata sambil tersenyum. Cobalah peganglah nadimu, lalu kerahkan W.E. Kangmu, kau pasti akan mengetahuinya Bo Kiong Chen mengangguk, lalu memegang nadinya sesuai dengan apa yang dikatakan Pek Bin Loset. Seketika dia merasa sekujur badannya sakit, sepertinya hawa murninya akan buyar. Wajahnya langsung berubah pucat-pias, tak mampu bersuara sedikitpun. Kelihatannya Pek Bin Loset berkata sesungguhnya. Bo Kiong Chen memandang Pek Bin Loset, namun tidak tahu harus berkata apa. Dia bersedia menjadi istri Ouyang Choan, tapi tidak suka tinggal di daerah Sihek, bahkan tidak suka Pek Bin Loset yang amat aneh. Tapi dia harus berbuat apa? Bo Kiong Chen mulai menangis. Kalau Ouyang Choa ko setuju, aku pasti menuruti perkataan Lo Chiam Pua, katanya terisak-isak. Ouyang Choan tidak tahu gurunya mau bicara apa dengan Bo Kiong Chen. Namun dia tahu jelas, bahwa selama ini gurunya melakukan sesuatu tidak pernah di belakangnya. Kini gurunya ingin bicara dengan Bo Kiong Chen, mengapa harus menyuruhnya menyingkir? Setelah berpikir sejenak, dia yakin bahwa gurunya mempunyai urusan penting berunding dengan Bo Kiong Chen. Berselang beberapa saat kemudian, Pek Bin Loset mendekatinya sambil tersenyum-senyum, lalu memandangnya dengan penuh perhatian. Anak Choan, aku sudah bicara dengan Bo Kiong Chen, dia setuju menjadi istrimu. Kalau kau menikah dengannya, keluarga Ouyang pasti mempunyai turunan, walau Ouyang Choan amat menghormati gurunya, tapi ketika mendengar ucapannya itu dia amat gelusar sekali. Siapa bilang aku ingin punya istri? Siapa bilang aku ingin memperistri nona Bo Kiong katanya sambil melototi gurunya? Pek Bin Loset memandangnya. Anak Choan, apa yang terkandung di dalam hatimu, aku mengetahuinya. Kini adikmu sudah mati. Kalau kau tidak mau menikah, bukankah keluarga Ouyang akan punah Ouyang Choan terus melotot? Aku memang tidak boleh bersalah terhadap leluhur, juga tidak boleh bersalah terhadap diriku sendiri. Suhu menghendakiku punya istri, aku pasti menurut, namun tidak mungkin harus memperistri nona Bo Kiong katanya sepatah demi sepatah. Anak Choan, kau ingin memperistri siapa? Apakah kau sudah jatuh hati pada gadis si Hek? Kalau begitu, mari kita cari gadis itu Ouyang Choan menatap Pek Bin Loset dengan tajam. Suhu, wanita yang inginku peristri adalah suhu sendiri, sahutnya dengan sungguh-sungguh. Wajah Pek Bin Loset berseri. Wanita itu berjalan perlahan-lahan mendekati Ouyang Choan, lalu membelai-belainya seraya berkata dengan ringan. Anak Choan, kau sudah tumbuh besar. Kau sudah tumbuh besar. Tumbuh besar sebagai seorang lelaki. Tapi kau harus tahu, biasanya seorang murid memperistri gurunya, karena gurunya amat cantik. Sedangkan gurumu ini tidak menyerupai manusia, lagi pula dulu dijuluki Pek Bin Loset, sebab amat cantik. Namun kini, ah-ah-ah-ah. Anak Choan, kau jangan bodoh suhu menghendaki aku punya istri, maka aku memperistri suhu. Suhu setuju, kan kata Ouyang Choan. Bukan main terharunya Pek Bin Loset. Dia terus-menerus membelai Ouyang Choan sambil berkata perlahan-lahan. Anak Choan, kau harus tahu, aku bukan seorang wanita yang baik, melainkan hantu. Banyak wanita baik di dunia, mengapa kau memilihku Ouyang Choan memandangnya? Dalam matanya penuh diliputi cinta kasih dan kehangatan. Berselang sesaat, Pek Bin Loset berkata, Ketika aku berada di Tionggoan, bertemu Tuan Mudatoan. Dia amat ganteng dan romantis. Sekali memandangnya, aku langsung jatuh hati padanya. Aku dan dia bersama-sama melewati hari-hari yang indah. Tapi dia tidak tahu bahwa adatku kurang baik. Aku sering melampiaskan adatku terhadapnya. Pada suatu hari, secara diam-diam dia meninggalkanku. Karena itu, aku amat membencinya sehingga aku mengambil keputusan untuk membunuhnya. Lantaran sering memikirkannya, akhirnya aku berubah menjadi begini. Anak Choan, kau tidak pernah melihat Pek Bin Loset yang cantik jelita. Kau kira gampang aku memperoleh julukan tersebut? Wanita itu menghela nafas panjang. Anak Choan, aku suka kau. Kalau aku adalah wanita baik yang cantik jelita, tentunya aku akan bersamamu, dan siapapun tidak dapat memisahkan kita. Padahal sesungguhnya, hubunganku dengan Itsog Taiso telah berlalu. Sesungguhnya aku dan kau barulah merupakan pasangan yang saling mencinta. Namun rupaku seperti ini. Kalaupun kau tidak kabur, aku juga merasa rendah diri. Aku sudah mengambil keputusan untuk kembali ke goa es. Begitu sampai di sana, pintu goa akan kututup. Bukankah itu baik sekali? Karena aku bisa tidur selama-lamanya, walau bagaimanapun, Pek Bin Loset tetap seorang wanita. Seusai berkat ke air matanya berderai-derai. Kemudian dia menengadahkan kepalanya ke langit seraya berseru dengan ringan. Oh, Tian, Tuhan. Mengapa aku harus memikul dosa dan penderitaan ini? Mengapa aku tidak bertemu anak Tuhan dari dulu? Ah, 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 ah. Mengapa aku harus bertemu cuan muda Tuhan yang romantis itu? Dia menundukkan kepala, kemudian bergumam. Di tepi telaga itu, aku bertemu seorang wanita cantik. Rambutnya panjang terurai dan sepasang alisnya lentik. Jalannya lemah gemulai, sungguh mempesona. Senyumannya menawan dan memukau, sejak kecil Ouyang Coan tidak pernah belajar syair, maka tidak mengerti tentang syair yang dibaca Pek Bin Loset. Namun dia tahu bahwa itu adalah sebuah syair yang mengisahkan percintaan. Berselang sesaat, Pek Bin Loset menata Pauuyang Coan seraya berkata, Anak Coan, aku tahu bagaimana perasaan di dalam hatimu. Tapi biar bagaimanapun, kau harus memperistri wanita yang baik demi keluarga Ouyang. Tentang ini kau harus mendengar perkataanku, Suhu, aku, Sahut Ouyang Coan terputus. Anak Coan, kalau kau tidak mendengar perkataanku, aku pasti akan mati di hadapanmu. Beng Lui telah mati, kini aku hidup di dunia sudah tidak memiliki apa-apa. Apabila kau tidak mendengar perkataanku, aku pasti mati, Ouyang Coan mengucurkan air mata. Baik, Suhu. Aku pasti mendengar perkataanmu, kata Ouyang Coan terisak-isak. Pek Bin Loset tersenyum. Sedangkan Ouyang Coan menundukkan kepala. Begitulah Ouyang Coan menikah dengan Boki Yongchen, disaksikan Pek Bin Loset. Mereka berdua bersujuk pada langit dan bumi, kemudian juga bersujuk pada Pek Bin Loset. Mulai hari ini, kalian berdua sudah sah sebagai suami istri. Semoga kalian berdua hidup bahagia hingga tua Pek Bin Loset memberi restu pada mereka berdua. Tak terasa hari pun sudah gelap. Mereka bertiga mencari penginapan. Sampai di penginapan, Pek Bin Loset berkata pada Ouyang Coan. Anak Coan, kini kau dan Boki Yongchen sudah merupakan suami istri. Luka Boki Yongchen cukup parah, kau harus segera mengobatinya Ouyang Coan mengangguk. Begitu pula Boki Yongchen. Tengah malam, Ouyang Coan berdiri di halaman penginapan. Dia tidak ingin masuk ke kamarnya, cuma memandang ke dalam kedua kamar. Salah satu kamar dihuni Pek Bin Loset. Mulai hari ini, dia tidak akan berpeluk-pelukan lagi dengan gurunya itu, sebab kini dia sudah menjadi suami Boki Yongchen. Bagaimana gurunya melewati malam ini? Apakah gurunya akan menangis seorang diri karena berdua? Ouyang Coan terus berpikir, akhirnya memberanikan diri mendekati kamar Pek Bin Loset. Pintu kamar itu didorongnya, tapi dikunci dari dalam. Maka, dia terpaksa memanggil. Suhu. Suhu. Buka pintu, aku ingin bicara terdengar sahutan dari dalam yang amat tenang. Anak Coan, cepatlah kembali ke kamarmu. Kau jangan membiarkan Boki Yongchen menunggu betapa kesalnya hati Ouyang Coan. Dia mengangkat sebelah tangannya, kelihatannya ingin menghancurkan daun pintu kamar itu, tapi mendadak dibatalkannya. Ternyata dia merasa khawatir gurunya tidak akan melayaninya. Ouyang Coan berdiri termangu-mangu di depan pintu kamar itu, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika tidak mendengar suara di luar, Pek Bin Loset mengira Ouyang Coan sudah pergi, maka dia membuka pintu. Begitu pintu dibuka, dilihatnya Ouyang Coan berdiri di depan pintu dengan kepala tertunduk. Anak Coan, kau harus kembali ke kamar untuk beristirahat, kata wanita itu. Ouyang Coan kelihatan seperti tidak mendengar, kata-kata Pek Bin Loset. Dia berdiri tertegun sambil memandangnya. Pek Bin Loset tersenyum, kemudian menutup kembali pintu kamar. Setelah itu dia menarik Ouyang Coan ke kamar Boki Yongchen. Di dalam kamar itu tampak sepasang lilin merah menyala. Boki Yongchen duduk dengan kepala tertunduk. Walau mendengar suara langkah, namun gadis itu sama sekali tidak mendongakan kepala. Pek Bin Loset mendekatinya, lalu berkata sambil memandangnya. Nona Boki Yong, kau dan Ouyang Coan sudah menikah. Malam ini adalah malam bahagia bagi kalian berdua. Aku sudah memberitahukan pada Ouyang Coan bagaimana kira menyembuhkan lukamu, legakanlah hatimu Boki Yongchen tidak menyaut. Sedangkan Ouyang Coan berdiri di situ dengan hati kacau. Dia menyukai gurunya atau menyukai Boki Yongchen, tentunya dia tahu jelas dalam hati. Padahal sesungguhnya, dia sama sekali tidak berniat memperistri Boki Yongchen, namun lewat malam ini, Boki Yongchen sudah menjadi istrinya yang sah. Dalam hati Boki Yongchen juga merasa tidak enak. Pemuda yang didambakannya justru bukan Ouyang Coan, namun urusan sudah begini. Kalau dia tidak jadi istrinya, nyawanya tak dapat dipertahankan lagi. Lewat malam ini, dia adalah istri Ouyang Coan. Boki Yongchen dan Ouyang Coan sama-sama membisu, membuat Pek Bin Loset tertawa. Biasanya ada mak comblang yang mendampingi pengantin, tapi malam ini tidak ada, maka aku terpaksa harus mewakili mak comblang, katanya. Usai berkata, Pek Bin Loset lalu melepas sepatunya, maka tampak kakinya yang putih mulus. Ketika melihat sepasang kaki Pek Bin Loset, terbelalaklah Ouyang Coan dan Boki Yongchen. Tak disangka Pek Bin Loset memiliki kaki yang begitu putih mulus. Kalau tidak melihat wajahnya, hanya melihat sepasang kakinya, lelaki yang manapun pasti terpukau. Kelihatannya Pek Bin Loset dulu merupakan wanita yang amat cantik. Begitulah kata Ouyang Coan dalam hatinya. Ouyang Coan memang sering melihat wajah dan tangan Pek Bin Loset yang kurus kering, tapi tidak pernah melihat kakinya. Kini setelah melihat kaki Pek Bin Loset yang begitu indah, perasaan dalam hatinya menjadi kacau balau. Pek Bin Loset tersenyum-senyum, lalu memereskan tempat tidur seraya berkata perlahan. Selimut merah yang indah, tidur bersama dan akan punya anak cucu yang banyak. Melewati hari-hari bahagia, mati dan hidup tetap bersama, setelah memereskan selimut, dia melanjutkan lagi. Gembira bersama dan bahagia bersama hingga di hari tua, wanita itu tersenyum, lalu meninggalkan mereka menuju kamarnya sendiri. Di dalam kamar itu hanya tinggal Boki Yong Chen dan Ouyang Coan. Mereka berdua duduk berhadapan dan amat dekat, sehingga nafas masing-masing terdengar dengan jelas. Mereka berdua duduk tanpa bersuara. Ouyang Coan memandang Boki Yong Chen sejenak, kemudian berkata dalam hati, Boki Yong Chen adalah seorang gadis yang baik. Sungguh di luar dugaan dia rela menikah denganku. Kalau adikku tidak mati, aku pasti menyuruh adikku memperistrinya, agar mereka berdua hidup bahagia. Sedangkan aku akan tetap bersama guru. Bukankah itu baik sekali? Tapi, diam-diam Ouyang Coan menghela nafas panjang. Ketika melihat Ouyang Coan tak bergerak, hati Boki Yong Chen berdebar-debar. Akhirnya dia melepas sepatu dan baju pengantinnya, lalu menyusup ke dalam selimut. Akan tetapi, Ouyang Coan tetap tak bergerak, duduk termenung seperti semula. Berselang beberapa saat kemudian, barulah dia berkata, Nona Boki Yong, kau, baik-baik saja Boki Yong Chen ingin menyahut, namun tak mampu bersuara, sehingga apa yang ingin dikatakannya tertelan kembali. Nona Boki Yong, apakah kau, tidak begitu ikhlas tanya Ouyang Coan? Boki Yong Chen tetap tidak bersuara, hanya menggigit bibir seraya berkata dalam hati. Dia adalah Ouyang Coan, jago nomor satu di daerah Sihek. Dia bukan lelaki kasar seperti Pekto San San Kun yang selalu mempermainkan diriku. Dia, dia tidak akan menghina kaum wanita. Malam semakin larut, bintang-bintang bergemerlapan mendampingi rembulan. Di bawah sinar rembulan, tampak seorang wanita berdiri mematung. Kelihatannya wanita itu sedang merenungkan sesuatu. Sebentar dia tersenyum, sebentar mengucurkan air mata. Dia menundukkan kepala memandang bayangannya sendiri, kemudian bergumam perlahan-lahan. Si Uloji. Si Uloji. Tahukah kau, mana boleh dirimu dipanggil Pek Bin Loset lagi? Bayanganmu, hanya ada bayanganmu. Kau masih punya apa? Masih punya apa air matanya bercucuran, lalu dia bergumam lagi. Manusia hidup tak bertemu, amat menyedihkan. Kini dan kapanpun, hanya tampak bayangan sendiri di bawah cahaya lampu. Berapa lama masa muda, tahu-tahu rambut sudah ubanan. Ternyata Pek Bin Loset membaca sebuah syair. Semakin lama hatinya semakin berduka, dan air matanya terus berderai-derai. Dewe Ouyang Hang sudah tiba di Tionggoan. Dia ingin ke kota Luan mencari kakaknya. Kalau dia berhasil mencari kakaknya, tentu juga berhasil mencari Boki Yongchen, barulah menentukan langkah selanjutnya. Ouyang Hang terus melakukan perjalanan. Ketika tiba di kota Fuan, dia segera mencari kakaknya di penginapan, tapi tidak menemukan jejaknya. Hal itu membuatnya terus berpikir. Mungkin kakaknya tidak berada di kota Raja, melainkan pergi ke Gunung Chong Lemsan mencari Ong Tiong, yang ketua partai Chuan Chin Kau. Dia tahu bahwa kakaknya ingin memperoleh kitab pusaka Kiu Im Chin Keng, setelah itu barulah kembali ke Si Hek. Maka kalau ingin mencari kakaknya, harus ke Gunung Chong Lemsan itulah keputusannya. Keberangkatan Ouyang Hang ke Gunung Chong Lemsan tidak begitu tergesa-gesa. Di sepanjang jalan dia masih menyempatkan diri untuk berlatih ilmu Hamo Kang. Dia telah memperoleh Wee Kang Chentok Hang, maka tidak mengherankan kalau ilmu Hamo Kangnya maju semakin pesat. Ouyang Hang yang sekarang bukan Ouyang Hang yang dulu lagi, sebab sekarang dia telah menjadi murid si racun tua. Ouyang Hang pernah bersumpah di hadapan gurunya, akan membunuh para Su Hengnya dan Su Syoknya. Namun dia hanya berhasil membunuh Ciok Chuang Cak, yang lain berhasil melarikan diri. Apabila Ouyang Hang bertemu mereka, sudah pasti mereka akan mati di tangannya. Hari itu Ouyang Hang sudah tiba di kaki Gunung Chong Lemsan dia duduk di atas sebuah batu besar sambil berpikir. Sebelum gurunya mati, pernah memberitahukan bahwa kitab Kiu Im Chin Keng merupakan kitab pusaka. Gurunya menghendakinya merebut kitab pusaka tersebut. Tapi kalau kitab pusaka itu sudah jatuh di tangan kakaknya, apabila orang lain yang memperoleh kitab pusaka itu, Ouyang Hang pasti berusaha merebutnya. Akan tetapi, bagaimana kepandayan Ong Tiong Yang? Kalau dia berkepandayan rendah, kitab pusaka Kiu Im Chin Keng pasti sudah direbut orang lain. Bukankah percuma dia mendatangi tempat itu? Oleh karena itu, Ouyang Hang mulai memperhatikan orang yang berlalu lalang di Gunung Chong Lemsan tampak beberapa kaum rimba persilatan meninggalkan gunung tersebut dengan wajah lesu, pertanda mereka tidak berhasil merebut kitab pusaka tersebut. Seandainya kitab pusaka tersebut tidak berada di tangan Ong Tiong Yang, tentunya kaum rimba persilatan tidak akan kesana. Malam harinya, barulah Ouyang Hang melesat menaiki gunung. Kini Ouyang Hang bukan seorang sastrawan lemah lagi, sebab centok Hang telah menurunkan Wee Kangnya kepadanya, sehingga membuat dia memiliki Wee Kang yang amat tinggi, bahkan juga memiliki ilmu Hang Hoang Lat. Dia melesat menaiki gunung bagaikan terbang. Tak seberapa lama kemudian, dia sampai di depan istana Tiong Yang. Dia duduk di atas sebuah batu besar sambil memandang istana itu dan berpikir, Kalau dia berhasil menyelingap ke dalam istana, pasti akan tahu Ouyang Hang yang sedang berbuat apa. Setelah berpikir demikian, dia mengerahkan ginkang melesat ke arah istana. Di depan istana Tiong Yang terdapat beberapa penjaga. Namun gerakan Ouyang Hang amat cepat, maka para penjaga itu tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya merasa kabur pandangannya, lalu berkelebat sosok bayangan hitam. Maka mereka tidak berani memastikan bahwa sosok bayangan hitam itu adalah orang. Maraku, kata salah seorang penjaga. Kau melihat sosok bayangan hitam sahut temannya. Orang itu mengangguk. Tapi gerakannya begitu cepat, tidak mungkin ada tamu yang tak diundang, temannya manggut-manggut. Siapa yang berani menyelingap ke dalam istana Tiong Yang? Kalau berani, berarti dia mencari penyakit. Sementara itu Ouyang Hang sudah berada di dalam istana. Di sana terdapat banyak kamar. Ouyang Hang menengok ke sana kemari, akhirnya dia melihat sebuah kamar, yang lampunya masih menyala. Berendap-endap menuju kamar itu, lalu mengintip melalui celah-celah jendela. Tampak tiga orang berada di dalam kamar itu. Usia mereka belum begitu tua. Yang duduk di tengah ternyata Ouyang Hang. Sedangkan yang duduk di sisi kiri dan kanannya adalah muridnya yang bernama Ma Ching dan Seh G.W.A. K.I.E. Terdengar Ouyang Hang berkata perlahan. Ma Ching, dengarlah. Setelah pasukan Kim menyeberang sungai, apakah terus bergerak ke depan suhu? Pasukan Kim memang besar sekali, lapor Ma Ching. Para pejabat kerajaan sudah mengungsi jauh. Kalau pasukan Kim menyerang, siapa yang berani maju melawan? Pejabat yang penakut itu menyembunyikan Capemas, kemudian mengungsi ke kota Ciaoliang. Aku dan Sute melihatnya. Ingin rasanya kami membunuhnya Seh G.W.A. K.I.E. menyelak dengan sengit. Suhu, kalau Su Heng tidak mencegah, pejabat itu pasti sudah menjadi mayat selak Seh G.W.A. K.I.E. dengan sengit. Ong Tiong yang menggeleng-gelengkan kepala. Taishong kita menghadapi bahaya, para pejabat malah mengungsi. Ma Ching. Mengapa kau mencegah setemu membunuhnya Ma Ching menundukkan kepala? Suhu, teucu, Suhu, aku tahu alamat pejabat itu, aku akan pergi membunuhnya, kata Seh G.W.A. K.I.E. Ong Tiong yang manggut-manggut. G.W.A. K.I.E., habiskan dia. Penggal kepalanya lalu gantung bersama cap emasnya, agar dilihat rakyat Taishong Seh G.W.A. K.I.E. mengangguk. Baik, Suhu. Besok teucu akan melaksanakan tugas itu, Ong Yang Hang yang berada di luar mendengar jelas semua pembicaraan mereka. Maka, dia berpikir, semua orang bilang guruku adalah si racun tua, membunuh orang seperti membunuh semut, selalu berbuat jahat. Tapi Ong Tiong yang ini pun membunuh orang. Dia sudah jadi tosu namun tangannya masih berlumuran darah. Siapa yang dapat membedakan orang jahat dan orang haik di kolong langit ini? Apa haiknya kerajaan Taishong? Kaisar yang tidak becus, mengapa menghendaki rakyat membantunya? Dia sendiri bersenang-senang dengan para selir dan dayang setiap hari. Sedangkan para pejabat tinggi melakukan tindak korupsi. Jadi tak usah heran bila dinasti Song menjadi bobrok. Ketika Ong Yang Hang sedang berpikir, Ong Tiong yang pun berkata, Terdengar isu pula, bahwa ada tentara Kim ingin kemari. Di antaranya terdapat kaum rimba persilatan. Karena itu, kalian harus memperketat penjagaan, agar tentara Kim tidak menyelingap kemari, harap suhu berlega hati. Teo Chu sudah memberitahukan pada yang lain, agar lebih waspada, kata Macing. Ong Tiong yang manggut-manggut. Bagus. Kalian sudah lelah, silakan istirahat ketika melihat Macing dan Sehegewe Akiye meninggalkan kamar itu, Ong Yang Hang bergirang dalam hati. Kalian berada di dalam, membuatku kurang lelua satu lontangan. Sekarang kalian telah pergi, aku pasti bisa membunuh Ong Tiong yang jadi tidak susah memperoleh kitab pusaka Kiu Im Chin Keng. Setelah berpikir demikian, Ong Yang Hang ingin menerjang ke dalam, namun mendadak dibatalkannya. Ternyata dia ingin melihat Ong Tiong yang melakukan apa. Siapa tahu dia telah menyembunyikan kitab pusaka itu. Tampak Ong Tiong yang bangkit berdiri, lalu mendekati jendela. Ong Yang Hang cepat-cepat bersembunyi. Ong Tiong yang mendorong daun jendela, kemudian bergumam. Semoga manusia hidup selamanya, ribuan mil saling bertemu Ong Yang Hang adalah seorang sastrawan, tentunya tahu syair apa yang dibaca Ong Tiong Jang. Ong Yang Hang tertawa dan berkata dalam hati. Ong Tiong Jang. Ong Tiong Jang. Kau adalah Tosu Cho An Chin Kau, kenapa masih punya pikiran ke dunia Wian? Tiba-tiba Ong Tiong yang melesat pergi dengan tergesa-gesa. Ong Yang Hang bergirang dalam hati, karena mengira Ong Tiong yang akan pergi mengambil kitab pusaka Kiu In Chin Keng. Betapa girangnya Ong Yang Hang? Dia terus menguntit Ong Tiong Jang. Ternyata Ong Tiong yang menuju belakang gunung, akhirnya sampai di depan sebuah kuburan tua yang amat besar. Ketika melihat kuburan tua itu, Ong Yang Hang bertambah girang, karena yakin kitab pusaka Kiu In Chin Keng pasti disembunyikan di sana. Di saat Ong Yang Hang sedang berpikir, mendadak Ong Tiong yang bersiul panjang. Bukan main terkejutnya Ong Yang Hang mendengar suara siulannya, sebab penuh mengandung W.E. Kang dan terus bergema. Ong Yang Hang tercengang, mengapa Ong Tiong yang bersiulan di depan kuburan tua? Bukankah dia kemari untuk berlatih ilmu yang tercantum di dalam kitab pusaka itu? Di saat Ong Yang Hang sedang tercengang dan tidak habis berpikir, mendadak terdengar suara kresek ternyata pintu kuburan tua itu terbuka. Ong Yang Hang terbelalak, sebab tampak seorang wanita cantik berusia 30-an melangkah keluar dari kuburan tua itu. Setelah sampai di hadapan Ong Tiong, yang wanita cantik itu menatapnya dengan aneh. Kau, sudah datang Ong Tiong yang cuma mengangguk. Wanita cantik itu menatapnya lagi. Ong Tiong, Yang, kenapa kau kelihatan kurus? Kurusan besar apa yang membuatmu terus berpikir hingga badanmu menjadi kurus? Tiaweng, kau baik-baik saja Ong Tiong yang balik bertanya. Wanita cantik itu tertawa terkekeh-kekeh. Tiaweng, kau memanggilku apa? Itu merupakan suatu kejutan. Aku hidup sedemikian lama, jarang mendengar kau memanggilku Tiaweng. Beberapa waktu yang lalu, bagaimana kau memanggilku? Bukankah kau memanggilku Lin Siku itu adalah kejadian tempoh hari? Ketika itu hadir pula It Sok Taisu dan Ouyang Choan, maka dia berlaku amat sungkan terhadap wanita cantik itu. Walau sudah berlalu, namun wanita cantik ini masih ingat akan hal tersebut. Tiaweng, aku ingin menasehatimu, kata Ong Tiong Yang. Kau ingin menasehatiku apa? Tanya wanita cantik itu. Lebih baik kau pindah dari kuburan tua ini, sebab kuburan itu tempat tinggalku. Pada waktu itu aku agak emosi, bahkan juga bodoh. Kini aku menasehatimu meninggalkan tempat ini. Karilah tempat lain yang dapat dijadikan tempat tinggal. Aku akan membantumu membangun tempat itu. Kuburan tua ini terlampau pengap, kurang baik bagi kesehatanmu, Lin Tiaweng tertawa. Tiong Yang Chin Jin, aku menerima maksud baikmu. Tapi tentunya kau masih belum melupa, aku memperoleh kuburan tua ini, karena memang bertanding denganmu. Aku mau tinggal di sini atau tidak, ada urusan apa denganmu? Oh Yang Hang terheran-heran mendengar ucapan itu. Dia yakin, bahwa wanita itu pasti punya hubungan istimewa dengan Ong Tiong Yang. Aku kira hanya Boki Yong Chin yang tak tahu aturan, tidak taunya wanita canit, ini pun seperti gadis itu, sama-sama tidak tahu aturan. Ong Ting Yang merupakan orang yang amat terkenal. Siapa yang bertemu dengannya pasti menghormatinya. Namun wanita cantik ini berani berlaku kasar terhadapnya, apakah dia memiliki kepandayan yang amat tinggi? Mungkinkah kepandayanya lebih tinggi dari Ong Tiong Yang? Terdengar Lim Tiao Yang berkata, Ong Tiong Yang, aku menyuruhmu kemaribukan untuk membicarakan ini, mendengar ucapan itu, Ong Tiong Yang menundukan kepala, lama sekali barulah membuka mulut. Benar katamu, Ong Tiong Yang, kuburan mayat hidupmu ini sungguh merupakan tempat yang amat bagus. Aku akan tinggal di sini, dan aku akan menyuruh pelayanku, setelah aku mati agar mayatku ditaruh di dalam peti mati. Kalau tidak, aku akan masuk ke dalam peti mati, agar bisa mati dengan tenang. Menurutmu itu baik apa tidak kata Lim Tiao Yang? Ong Tiong Yang diam. Apa yang dikatakan Lim Tiao Yang membuatnya tidak bisa menyaut. Padahal sesungguhnya, dia terus memikirkan Lim Tiao Yang. Namun begitu Lim Tiao Yang mencetuskan itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ong Yang Hang tidak tahu semuanya itu, juga tidak tahu hubungan mereka yang berliku-liku. Ternyata Ong Tiong Yang dan Lim Tiao Yang merupakan sepasang kekasih. Kalau bukan karena hubungan yang berliku-liku, mereka berdua pasti merupakan sepasang kekasih yang saling mencinta. Mengenai diri Ong Tiong Yang, terlebih dahulu dia belajar ilmu surat, lalu belajar ilmu silat. Setelah itu, barulah berkecimpung dalam rimba persilatan. Dia amat membenci pasukan Kim, karena pasukan Kim menyerang Tiong Goan, membunuh keluarganya dan rakyat Jelata. Maka dia mengumpulkan orang-orang gagah di Tiong Goan, untuk bertarung mati-matian dengan pasukan Kim. Tapi kekuatan pasukan Kim amat besar. Banyak orang gagah yang gugur dan terluka. Lagi pula tidak mendapat dukungan dari pasukan kerajaan, maka perjuangannya jadi gagal total. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk menjadi Tosu, tinggal di dalam kuburan tua. Dia sama sekali tidak mau keluar dan menamai dirinya mayat hidup. Kemudian Lim Tiao Eng datang mencarinya untuk menantangnya bertanding. Namun Ong Tiong Yang menolak. Lim Tiao Eng amat gusar, terus mencacinya hingga tujuh hari tujuh malam. Akhirnya Ong Tiong Yang bertanding dengannya. Begitu melihat Ong Tiong Yang keluar dari kuburan tua, Lim Tiao Eng tertawa. Ong Tiong Yang, kau sudah keluar tak perlu masuk lagi, katanya. Ong Tiong Yang tidak menyaut. Lim Tiao Eng mengemukakan usul, bahwa apabila Ong Tiong Yang kalah, dia harus menyerahkan kuburan tua itu padanya. Ong Tiong Yang menerima usulnya. Lim Tiao Eng segera menulis delapan baris huruf di sebuah batu, hanya menggunakan sebuah jari. Bukan main terkejutnya Ong Tiong Yang menyaksikan itu. Dia menghela nafas panjang, kemudian menyerahkan kuburan tua itu kepada Lim Tiao Eng, maka kini kuburan tua tersebut telah menjadi milik wanita cantik itu. Tiao Eng, aku mencarimu bukan untuk mohon petunjuk. Aku lihat kuburan tua ini tidak pantas untukmu, maka lebih baik kau jangan tinggal di sini, kata Ong Tiong Yang.